Intro Sudara-sudara kita membaca bersama-sama dari Ibrani Fasal 11 Ibrani Fasal ke-11 kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dulu Ibrani Fasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ketiga Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Semua membaca satu sampai tiga Satu dua tiga Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta adalah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Sudah perhatikan ikuti ayat ini Satu kalimat dengan satu kata demi satu kata Dan perhatikan apa yang saya memberitahu kepadamu Iman adalah dasar Dasar apa Dasar pengharapan Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Kedua Iman adalah bukti Bukti apa Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sekali lagi Iman adalah dasar Dasar apa Pengharapan Ada bukti Bukti apa Yang tidak lihat Mengapa yang diharapkan perlu dasar Mengapa yang tidak dilihat perlu bukti Dan mengapa bukti itu disebut iman Iman ada hubungan dengan hal-hal yang tidak kelihatan Iman ada hubungan dengan semua yang kita harapkan Bolehkah kita mengharapkan sesuatu yang tanpa dasar Bolehkah kita tidak mempunyai bukti untuk semua yang tidak tidak lihat Orang membayang-bayangkan Indonesia akan ini akan itu Akan ini akan itu Seolah-olah dia itu sudah melihat sesuatu Akhirnya tidak sama sekali terjadi Yang jadi tsunami Tetapi ratusan ribu orang sudah ditipu Karena itu sesuatu harapan Yang tidak ada dasarnya Maka itu bukan Iman Mengapa kebanyakan orang Kristen Mendengarkan pengkotbah yang tidak ada Iman Mengapa yang tidak beriman Berdiri Di atas mimbar mengajar Orang yang seharusnya mendapatkan Iman Iman Adalah dasar pengharapan Iman Adalah bukti Sesuatu yang tidak kelihatan Sudara-sudara sekalian Lalu kita membaca Ayat yang ke delapan Karena Iman Abraham taat Ketika ia dipanggil Untuk berangkat ke negeri Yang akan diterimanya menjadi milik Pusakannya Lalu ia berangkat Dengan tidak mengetahui Tempat yang ditujui Iman Tidak tahu kemana Tapi Iman Taat keberperintah Perintah Dari Allah Perintah engkau pergi Perintah engkau berangkat Perintah engkau menuju Keberapa satu tempat Tempat itu sudah tahu Tempat itu diharapkan Tempat itu dijanjikan Tapi pergi kemana Tidak tahu Apakah ini Iman buta Ini ikut-ikutan Taat-taatan Yang tidak jaminan Sudara-sudara Di dalam fase pertama Iman adalah dasar Dari para yang diharapkan Berarti yang kita harapkan Harus ada satu dasar Dan dasar itu Adalah Iman Tetapi Iman Yang menjadi dasar itu Iman kepada siapa Iman kepada hal apa Iman itu Adalah bukti Kepada hal yang tidak kelihatan Maka Ayat pertama Kalimat pertama Kalimat kedua dikaitkan Berarti engkau sedang mengharapkan Sesuatu yang engkau tidak lihat Engkau sedang mengharapkan Sesuatu yang supranatural Engkau bukan mengharapkan Yang engkau lihat Di dalam 2 Korintus 4 Dikatakan siapa Masih mengharapkan Yang dia sudah lihat Kita tidak Mengharapkan Yang sudah ada Yang sudah ada Bukan diharapkan Dinikmati saja Dimiliki saja Tapi kita mengharapkan Yang belum datang Yang belum tiba Yang belum terjadi Yang belum kita lihat Belum kita lihat Kita sekarang mengharapkan Dan Mengharapkan sesuatu Melalui dasar yang kuat Maka harapan kita Tidak menjadi sia-sia Dasarnya itu apa Itu Iman Melalui suatu bukti Kita boleh menikmati Yang belum lihat Belum lihat Dinikmati Karena ada bukti Buktinya itu apa Itu Iman Wah saya tidak pernah melihat Buku filsafat Siapapun mengatakan Kalimat lebih dalam Daripada kalimat-kalimat Seperti ini Are you holding something To be the witness To be the proof To be the evidence Of everything You are hoping At you now Do not see Engkau tidak melihat Tapi engkau sudah Mempunyai bukti Engkau tidak melihat Engkau belum memperoleh Engkau sudah Sekarang mempunyai Dasarnya Itu nama Iman Kalau demikian Pengharapan dulu Atau Iman dulu Kalau demikian Bukti dulu Atau Iman dulu Karena disini Tidak bicarakan Dulu belakangan Tapi disingkat tangan Identik Iman itu adalah bukti Jadi Iman bukan setelah bukti Buktikan coba Nanti saya percaya Nah itu Tuntutan kepada Motivasi Mujizat Buktikan Alamu bisa Menyembuhkan Kangerku Buktikan Oh Tuhan Membuktikan Kemulia Menyatakanlah Nah ini buktinya Oh sekarang saya mau percaya Itu bukan Alkitab Alkitab tidak mengajar Buktikan dulu Baru beriman Kalau iman sendiri itu bukti Saya tidak tahu Murid-murid saya pernah Ikut kuliah Saya mengerti Saya sudah kuliahkan ini Dari 10-20 tahun yang lalu Iman itu ada bukti Daripada hal yang tidak dilihat Bukan iman Menjadi beriman Sesudah melihat bukti Identik Not prior Faith itself Is an evidence Faith itself Is equal to the proof And faith itself Is a proof Iman itu Adalah bukti Dari hal yang tidak kelihatan Iman itu Adalah dasar Daripada yang diharapkan Dan iman itu Kenapa menjadi iman Iman itu Sesuatu yang kita imani Atau sesuatu yang berasal dari kita Untuk menyatakan trust Kepada sesuatu yang kita imani Sudara-sudara Istilah iman Di dalam Di dalam Bahasa Kerika Boleh mempunyai dua arti Sekaligus Itu adalah kebenaran Dan itu adalah iman kepercayaan Kebenaran Kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Itu menjadi iman kita Iman kita Kepada kebenaran Ada kesetiaan kita Kepada kebenaran Dua ini Kelab I am faithful to the truth And the truth is the object of my faith My faith And the truth which I have believed in Is identik Iman Itu Adalah identik Dengan janji Tuhan Kan karena janji yang Tuhan berikan itu Berada di firman Maka imanku berada di dalam firman Maka imanku dan firman itu kelop Aku beriman Maka aku beriman Di dalam kebenaran Aku beriman Karena kebenaran Tuhan mengandung janji Karena janji Tuhan itu Menjadi inti dari firman Dimana imanku Berwilayah di dalam inti itu Aku beriman Di dalam kebenaran Dan kebenaran mengandung janji Tuhan Dan janji Tuhan itu menjadi pegangan I'm holding your promise God I'm now holding your word I'm not stand upon Your truth is revealed to me That is my content Of my belief Tiga malam ini kau Makin dalam Makin dalam Saya membawa engkau masuk ke dalam wilayah Begitu indah yang artinya iman Aku percaya Iman Iman Banyak orang bicara iman Saya lihat Saya tertawa Engkau begitu memperdangkalkan Istilah ini Sudah-sudah sekalian Iman adalah dasar Yang belum dilihat Iman adalah Sesuatu bukti Yang diharapkan Dasar Yang diharapkan Bukti yang belum dilihat Dulu mana Dulu mana Ayo saya lihat Kalau saya sudah lihat Saya percaya Kalau saya sudah buktikan Saya percaya Buktikan dulu Nah ini apologetika Yang selalu jatuh Dalam jerat Anthropocentric effort Tujuan manusia Mau kebenaran Buktikan dulu Kalau engkau nyatakan Tuhanmu Boleh saya lihat Saya akan percaya Kalau engkau Buktikan Saya akan percaya Ini semua adalah Satu kejatuhan Satu kerusakan Daripada Status rohani manusia Yang memputar Balikan Urutan kebenaran Yesus Kristus Selalu mengkoreksi Koreksi Dengan kalimat Yang paling sederhana Dan dalamnya Mengandung arti Dan bijaksana Lebih tinggi Dari filsafat Apapun Sudara-sudara Jikalau aku Melihat Kemuliaanmu Tuhan Aku akan percaya Keparamu Yesus tidak menjawab Yesus Mengkoreksi Dengan kalimat Yang lain Jikalau engkau Beriman Engkau akan Melihat kemuliaan Loh Nyatakan kemuliaan Dulu Lalu saya percaya Tuhan bilang Enggak Kalau kamu beriman Engkau akan Melihat kemuliaan Apa artinya If you have faith You will surely See the glory of God Kalimat itu Terjadi Antara Konversasi Antara Kristus Dengan Marta Marta dan Maria Yang berada di Bethany Mereka mempunyai Koran yang berbeda Sifat yang berbeda Satu extrovert Satu introvert Satu mendengar Satu bekerja Yesus datang ke Bethany Marta Ramai Kerja Dengan sibuk Di dapur Maria dengar Korban Tenang-tenang Di bawah kaki Yesus Kristus Marta selalu Mempunyai alasan Cukup Ngomong apa saja Dia suka cerewet Ada semacam orang Engkau ngomong satu kalimat Dia balas paling sempat kalimat Dia selalu Monopoli perkataan Yesus pun Tidak bisa ada Waktu cukup bicara Sama dia Dia selalu Memmonopoli perkataan Yesus bilang Engkau akan Melihat Engkau akan Mengetahui Ada kebangkitan Siapa Tidak tahu Kalau hari kiamat Datang semua bangkit Kita tahu semua Itu sudah pernah Kita pelajari Di streets Kita sudah pernah Belajar Itu semua Kita tahu Yesus tidak Mau debat sama dia Yesus bilang Sekarang aku berkata Kamu Jikalau Engkau beriman Engkau akan Melihat Kemuliaan Allah Berarti Kebangkitan Tidak usah Tunggu sampai hari kiamat Sekarang Engkau akan Melihat Kemuliaan Allah Dan Lazarus Akan bangkit Dia tidak mengerti Dia cuma Memakai Satu cara Pikiran Yang sudah jatuh Di dalam dosa Untuk menjadi Doktrin Menjadi urutan Untuk mengerti Kebenaran You show Your power Your miracle You show Your glory Then I will Believe Jesus No You believe And you will See the glory Urutannya Dibalik oleh Kristus Selalu kita Mengabar Inji Ke orang lain Orang mengatakan Buktikan dulu Saya akan percaya Nyatakan dulu Mujidah saya percaya Nyatakan kemuliaan Saya akan percaya Nyatakan dulu Pengetahuan yang cukup Alasan yang betul-betul Logis Baru saya percaya Inilah ayatnya Satu-satunya tempat Di seluruh Kidab suci Yang mengandung Prinsip yang membalikkan Semua pikiran manusia Yang rusak Menjadi urutan reform Menjadi urutan Alkitab You Believe first Then you will see You believe first Then you will know You believe first That you will prove Dengan demikian Iman Mendahului pengetahuan Iman mendahului pengelihatan Iman mendahului Melihat kuasa Tuhan Iman mendahului Bukti-bukti Sekarang Kalau sudah dengar Saya ngomong sampai sini You baca sekali lagi Pasti berbeda sekali Sekarang Perhatikan Urutannya Iman Adalah dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang kita lihat Bukan Mengatakan Iman akan timbul Setelah kita Mempunyai pengharapan Iman akan timbul Setelah kita mempunyai bukti Tidak Itu kemerosotan moral Kemerosotan ratio Kemerosotan daripada jiwa manusia Di kejatuhan Menghasilkan urutan Daripada anthropocentric effort Anthropocentric understanding If you prove it I will believe If you give me the hope I will believe Di sini mengatakan Tidak Iman Adalah Dasar Pengharapan Iman Iman adalah Bukti yang belum dilihat Kedua Semua membaca Sebab oleh Imanlah Telah diberikan Kesaksian kepada Nenemang kita Sudah Iman Mendapatkan Kesaksian Seperti bukti lanjut Artinya You have faith You get the witness Your faith You will see More witness More proof As evidence Ayat ketiga Kita membaca Bersama-sama Karena iman Kita mengerti Jadi Diam-diam dulu Karena iman Kita mengerti Atau Karena mengerti Maka aku percaya Yang mana Karena iman Maka mengerti Atau Karena mengerti Baru aku percaya Yang mana Iman Mendahuli Pengertian Kalau engkau Menjelaskan Sampai aku Mengerti Semua Aku percaya Tuhan bilang No You mengerti Karena you beriman Kepada orang Yang beriman Akan diberi Pengertian Iman Pengetahuan Dan pelayanan Urutan ini Tidak salah Urutan ini Berdasarkan Reform Principle Berdasarkan Kristalization Of the Revelation Of God In Order Ini Ordo Yang Diwahyukan Tuhan Di urutan Kitab Suci Menurut Teologi Reform Iman Pengetahuan Pelayanan Maka ayat ketiga Disini katakan Karena iman Kita mengerti Bukan Karena mengerti Maka kita Percaya Bahwa alam Semesta Telah dijadikan Oleh firman Allah Sehingga Apa yang Kita lihat Telah terjadi Daripada Apa yang Tidak dapat Kita lihat Ayat Kedelapan Karena iman Abraham Taat Taat Sama iman Duluan Mana Baca Dan jawab Karena iman Maka Abraham Taat Dulu Mana Iman Jadi iman Pengetahuan Iman Bukti Iman Lihat Iman Harap Iman Taat Kenapa begitu ya Saya Saya sudah Memperhatikan Fasal 11 Kira-kira 30 tahun Dan tidak Banyak Universitas Amerika Dari Upstate New York Sampai Kepada Los Angeles Daripada Tempat Washington D.C. Sampai Willard Oratorium Daripada UC Berkeley Saya bicara Tentang Truth Faith Reason Logic Epistemology Saya mengkutip Ayat-ayat ini Iman Mengetahui Iman Bukti Iman Lihat Iman Taat Semua Dibalikkan oleh Orang berdosa Orang berusaha Inilah Tuhan Percaya tidak Inilah Lihat Percaya tidak Inilah Buktinya Percaya tidak Itu Evidential Apologetics Berarti Menyatakan Bukti Untuk Memancing Orang beriman Menyatakan Kuasa Untuk Membuat Orang beriman Menyatakan Penglihatan Supaya Orang Bisa Tidak Beriman Tapi Tuhan Buktinya Before You See Before You Proof Before You Experience Before You Know Before You Understand Believe First What Can You Believe Iman Kepercayaan Apa Yang Mendahuli Pengetahuan Iman Percayaan Apa Itu Yang Saya Katakan Kemarin Iman Dasar Waktu Allah Menciptakan Dan Menanamkan Di hatimu Itulah Semacam Kebenaran Primitif The Most Primitif And Fundamental Faith As a True Truth The Simple Truth Implanted In Men Tetapi Kalau Itu Sesuatu Iman Yang Paling Dasar Engkau Tekan Engkau Inyak Engkau Menganiaya Engkau Berusaha Menghapuskan Dia Maka Tuhan Akan Berkata I'm Not Going To Help You Anymore Because I Already Implanted That Simple Fundamental Natural Faith In You You Should Appreciate That You Should Listen To In 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 Voice Of Your Intuition As The Witness Internally Which I Implanted In You Mari Kita Membaca Roma Fasal Satu Ayat Yang Ke Sebilan Belas Kita Berhorma Fasal Satu Ayat Ke Sebilan Belas Disini Dikatakan Ayat Ke Sebilan Belas Ayat Saya Membaca Delapan Belas Sebab Murka Allah Nyata Dari Surga Atas Segala Kefasikan Dan Kelaliman Semua Manusia Yang Menindas Kebenaran Dengan Kelaliman Karena Apa Yang Dapat Mereka Ketahui Tentang Allah Nyata Bagi Mereka Semua Sebab Allah Telah Menyatakannya Kepada Mereka 20 Sebab Apa Yang Tidak Nampak Daripadanya Yaitu Kekuatannya Yang Kekal Dan Keilahiannya Dapat Nampak Kepada Pikiran Dari Karyanya Sejak Dunia Diciptakan Sehingga Mereka Tidak Dapat Berdalih Ini Ayat 18 19 Dan 20 Merupakan Ayat Ayat Paling Penting Mengenai Natural Basic Faith Implanted By God In Human Heart Dan The Truth Of The Existence Of God Sudara-sudara Ibrani 11 Ayat 6 Berkata Bahwa Tanpa Iman Tidak Seorang Seorang Di Perkenan Oleh Allah Karena Orang Yang Datang Kepat Allah Harus Percaya Allah Itu Ada Bagaimana Bagaimana Bisa Beriman Dan Percaya Allah Itu Ada Karena Allah Sudah Menanam Kebenaran Ini Di Hatimu Allah Sudah Memberikan Pengertian Tentang Keberadaan Dan Dia Dan Anugerah Dia Senatural Keparamu Dan Kebenaran Itu Berada Di Hatimu Jangan Engkau Tindas Jangan Engkau Aniaya Jangan Engkau Tendang Jangan Engkau Tanamkan Dia Dan Timbun Dengan Segala Dosa Sehingga Dia Tidak Mungkin Bekerja Sudah Dosa Sekalian Do not Suppress The Truth Which Truth The Nature Truth Which Truth The Nature Faith Which Faith The Implanted Seed Of Truth In Your Heart Jangan Ditindas Kalau Itu Ditindas Maka Tidak Mungkin Dengan Dasar Itu Maka Engkau Akan Mengetahui Dengan Sendirinya Engkau Akan Mempunyai Bukti Dengan Sendirinya Engkau Akan Melihat Dengan Sendirinya Engkau Mengalami Dengan Sendirinya Sudara-sudara Dan disini Kita melihat Sinkron Seluruh Kitab Suci Metode Iman Bukan Karena Sudah Bukti Baru Aku Iman Bukan Karena Sudah Alami Baru Saya Percaya Bukan Karena Sudah Lihat Sudah Nyatakan Kuasa Maka Aku Percaya Karena Aku Percaya Maka Aku Melihat Karena Aku Percaya Maka Aku Membuktikan Karena Aku Percaya Maka Aku Mengalami Karena Aku Percaya Maka Aku Taat Ini Semua Urut Kalau Sudah Dibalik Maka Kita Baru Kembali Membicarkan Iman Kepercayaan Yang Sejati Kontennya Itu Apa Sudara-sudara Pada Permulaan Saya berkata Kepada Sudara Menuju ke Objek Yang Salah Iman Menjadi Tidak Bernilai Kemarin Saya berkata Iman Itu Ada Empat Macam Pertama Macam Adalah Iman Natural Yang Tuhan Tanamkan Di Hatimu Hari Sudah Menguraikan Lebih Dalam Lagi Kedua Macam Adalah Iman Yang Timbul Setelah Engkau Mendengar Firman Dan Taat Akhirnya Firman Itu Akan Bertumbuh Dan Menghasil Benih Iman Yang Menyelamatkan Engkau Ketiga Ada Iman Sebagai Karunia Rokudus Untuk Orang Yang Diberikan Tugas Mengerjakan Hal Yang Sulit Dan Karunia Itu Memberanikan Dia Mengerjakan Segala Sesuatu Dengan Perasaan Tahun Jawab Yang Berat Keempat Iman Yang Dilatih Melalui Taat Keper Rokudus Yang Berjalan Dengan Tuhan Dan Dia Ditingatkan Perjalanan Itu Terus Ditambah Melalui Pengalaman Pengalaman Yang Pahit Akhir Dilatih Menjadi Orang Beriman Keper Tuhan Orang Mempunyai Keempat Itu Dia Tidak Menjadi Gelisah Pada Kesulitan Tiba Saya Bersyukur Kalau Gereja Gereja Pernah Ada Kesulitan Kesulitan Pernah Kekurangan Uang Pernah Dirampok Pernah Dianiaya Pernah Dibunuh Pendetanya Orang Tanya Pak Tong Kalau Mau mati Mau mati Dimana Saya Bilang Kalau Mau mati Mati Martir Paling Baik Martir Untuk Kebenaran Paling Baik Kalau Dikuburkan Di Tempat Orang Pahlawan Enggak Kuburkan Di Tempat Orang Mati Syahid Itu Saya Paling Senang Atau Saya Mati Di Angkasa Atau Dimana Saja Tidak Usah Dikuburkan Asal Diingat Oleh Tuhan Sudah Sudah Sekalian Iman Yang Mengalami Kesulitan Adalah Iman Yang Berakar Dalam Pohon Pohon Yang Gampang Jatuh Pada Waktu Angin Tuhan Kebanyakan Karena Akarnya Terlalu Daga Pohon Pohon Yang Paling Tidak Takut Angin Tuhan Adalah Pohon Pohon Yang Akar Paling Dalam Justru Pohon Yang Ditanam Di Daerah Banyak Angin Tuhan Di Situ Akarnya Menjadi Dalam Gereja Yang Tidak Pernah Mengalami Kesulitan Gereja Selalu Imannya Dangkal Gereja Yang Pernah Mengalami Kesulitan Kesulitan Kekurangan Penganiayaan Ejekan Penggeseran Marginalisasi Daripada Masyarakat Gereja Itu Mempunyai Kekuatan Luar Biasa Dan Iman Yang Sejati Itu Dia Tidak Minta Tanda Dulu Coba Buktikan Kasih Ini Kuasa Nyata Baru Saya Iman Tidak Dengan Iman Iman Selalu Menghadapkan Unown Unreached Unexperience Yang Tidak Diketahui Yang Belum Dibuktikan Dan Iman Belum Dilihat Menuju Bersesuatu Belum Dialami Anything Which We Have Not Experienced We Have Not Seen We Have Not Known But We Have Faith On That Karena Iman Mendahului Semua Itu Iman Yang Sejati Seperti Ini Maka Pertama Saya Berkata Faktor Pertama Inti Iman Itu Adalah Bersandar Kepada Dia Yang Saya Meskipun Tidak Mengerti Semuanya Even Though I Do Know Thoroughly Aku Tidak Mengerti Seluruhnya Tuhan Bagaimana Aku Tidak Mengerti Sesempurna Sempurna Siapa Tuhan Aku Tidak Mengerti Berapa Besar Berapa Agung Dalamnya Segala Rencana Dia Tapi Aku Percaya Dia Adalah Alaku Yang Jujur Alaku Yang Setia Alaku Yang Tidak Berobat Alaku Yang Kekal Alaku Yang Setiawan Itu Menjadi Jaminan Imanku Tidak Mungkin Salah Sudara Sudara Ini Namanya Trust 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 That Is The First Content First Factor Of The Content Of Faith Trust Percaya Bersandar 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 Tuhan Tidak Akan Memberitahu Semua Langkah Baru Ajak You Come And Follow Me Tidak Tuhan Akan Mengatakan Come And Follow Me But I Don't Tell You Where Are We Going Mau Tidak Ini Tidak Ilmiah Tidak Logis Ini Tidak Masuk Akal Sudara Justru Iman Itu Harus Melampaui Yang Disebut Masuk Akal Kalau Semua Mesti Masuk Akal Mu Baru Beriman Tuhan Putak Akal Tuhan Akan Menarik Kita Kepada Dia Dengan Tidak Memberitahu Tidak Sesuai Dan Tidak Usah Cocok Dengan Pikiran Mu Baru Tuhan Itu Sebut Tuhan The Supra Rational God Is Calling Us To Follow Him With The Commandment Which Is Supra Rational Allah Yang Melampaui Akal Memakai Perintah Supra Akal Memanggil Dia Taat Kepada Dia Aku Tidak Ngerti Kenapa Mesti Gini Karena Engkau Tidak Ngerti Maka Beriman Keparku Kenapa Tuhan Mesti Begini Tuhan Tidak Perlu Berdebat Dengan Kita Mesti Taat Dulu Karena Disitu Iman Mengandung Ketaatan Yang Melampaui Pengertian Akal Itu Baru Nama Iman Engkau Bila Tidak Bisa Yang Tidak Ngerti Saya Tidak Mau Pakai Yang Ngerti Saya Tidak Mau Tidak Sudara Tadi Sika Gigi Engkau Ngerti Bahan Yang Dipakai Di Tam Tapal Gigi Apa Engkau Sudah Mengerti Isinya Apa Kimianya Apa Ingredient Apa Formula Apa Sudah Tau Belum Engkau Rebues 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 Atau Tidak Itu Belian Atau Ujian Itu Asli Atau Palsu Engkau Uji Tidak Engkau Kenapa Berani Naik Kenapa Berani Naik Ke Atas Kapal Terbang Karena Trust Faith Contains The First Factor Trust Tak Mungkin Manusia Hidup Tidak Trust Dan Engkau Lebih Berani Percaya Kepada Pilot Tapi Engkau Sulit Percaya Kepada Tuhan Allah Itu Namanya Masuk Akal Rupamu Sudara Sudara Banyak Orang Masuk Akal Masuk Akal Justru Dia Hidup Paling Tidak Masuk Akal Sudara Tahu Tidak Papamu Itu Betul Papamu Kamu Kau Tahu Papamu Itu Papamu Mungkin Mamamu Menyeleweng Sama Orang Lain Makanya Kamu Sama Adikmu Rupanya Begitu Berbeda Engkau Kenapa Tidak Meragukan Kenapa Engkau Percaya Trust Engkau Kenapa Trust Engkau Bidang Kalo Gini Trust Mesti Ada Casarnya Lagi Capek Memang Engkau Selalu Tidak Tahu Berapa Tidak Masuk Akalnya Hidup Tapi Engkau Sudah Mau Menyalahkan Tuhan Mau Mengkritik Kitab Suci Trust Siapa Pernah Menguji Segala Sesuatu Sampai Betul Masuk Akal Dan Mengetahui Baru Dia Percaya Saudara Saudara Saya Memang Kurang Trust Sama Dokter Saya Minta Maaf Ya Kalau Ada Dokter Disini Dokter Dokter Saya Percaya 20% Karena Apa Banyak Teori Kedokteran Setiap Tahun Berobat 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 Dulu Ada Satu Itu Permukaan Dari Pan Newsweek Dua Telur Kuningnya Yang bikin Koristrol Sekarang Teorinya Lain Lagi Obat Apa Baik Akhirnya Teori Lain Berobat Terus Dokter Dokter Pun Banyak Yang Tidak Tahu Obat Itu Manfaat Sampai Dimana Tapi Kalau Dia Jual Obat Dia Dapat Persen Dia Ikut Mendapatkan Bagian Maka Dia Jual Obat Yang Kita Pakai Lima Tahun Kemudian Baru Menemukan Side Effect Yang Menakutkan Tapi Engkau Sudah Pakai You Trust Engkau Bisa Trust 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 Cuma Engkau Tidak Bisa Trust God Saya Heran Kenapa Engkau Tidak Bisa Percaya Kepertuan Allah Engkau Bisa Percaya Sama Orang Lain Engkau Bisa Percaya Sama Dokter Engkau Percaya Sama Guru Berapa Bahkan Ilmuwan Ilmuwan Dan Banyak Statistik Di Dalam Semua Itu Dissertasi Dissertasi Bisa Diragukan Sudara Sudara Alkitab Mengatakan Trust In Me Tuhan Memanggil Kita Beriman Keperti Dengan Pertama Trust God Is The Only One Trust Allah Satu Satunya Patut Di Percaya Disandarkan Keperti Dia Mengatakan Nama Tuhan Namanya Amin Nama Tuhan Namanya Adalah Yang Setiawan Yang Jujur Yang Tidak Berbohong Yang Tidak Bersalah Yang Tidak Bercacacelah Yang Setia Dari Kekal Sampai Kekal Kalau Alapun Engkau Tidak Bisa Bersandar Kepada Siapa Engkau Percaya To Believe In God Faktor Pertama To Trust In Him Sudara Sudara Banyak Orang Namanya Aku Percaya Keperti Tuhan Tapi Trustnya Tidak Ada Karena Tidak Trust Maka Engkau Masih Terus Memikul Khawatirmu Oh Tuhan Aku Menaruh Bebanku Keparamu Tolong Tuhan Tolong Aku Demikian Aku Menyerahkan Beban Kepadamu Dalam Nama Yesus Krisus Amin Pikul Kembali Nanti Tuhan Aku Menyerahkan Suruh Beban Kepadamu Tanggunglah Tuhan Puji Tuhan Dalam Nama Yesus Krisus Amin Engkau Sejak Menjadi Orang Kristen Sama Hari Berubah Apa 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 Perubahan Apakah Orang Kristen Lebih Tidak Khawatir Dan Orang Kristen Saya Tidak Percaya Saya Begitu Banyak Hidup Di tengah Orang Kristen Mengetahui Mereka Khawatir Seolah Bumi Akan Jepol Langit Akan Ropo Seolah Setiap Kali Ada Kesulitan Apapun Maafkan Saya Katakan Sebenarnya Mungkin Tidak Menjadi Contoh Baik Bagi Saya Tidak Pernah Naik Mobil Doa Dulu Minta Perjalanan Selamat Saya Tidak Pernah Berdoa Makan Supaya Ada Racun Supaya Selamat Kemana Saja Saya Terima Trust Itu Bukan Doaku Itu Saya Sudah Serahkan Kepertuan Saya Tidak Waktu Berdoa Pihar Pilotnya Benar Saya Lihat Orang Doanya Begitu Banyak Karena Khawatirnya Terlalu Banyak Doa Itu Bukan Cara Menyatakan Iman Membuktikan Mereka Penuh Khawatir Itu Saja Kalau Engkau Mempunyai Penyerahan Total Kepertuan Dengan Trust Mungkin Engkau Bisa Hemat Sedikit Doa Tetapi Mintalah Kerajaan Tuhan Lebih Banyak Mintalah Dahulu Carilah Terlebih Dahulu Kerajaan Dan Kebenaran Yang lain Akan Diberikan Tidak Usah Doa Ini Ajaran Saya Banyak Doa Penginjilan Doa Supaya Betul Selesaikan Pentafsiran Kitab Suci Doa Supaya Apa Yang Saya Korbakan Tidak Menyelembang Itu Saya Doa Itu Saya Terus Berkat Dari Hati Bahkan Saya Berada Di Mimbar Pun Mulut Saya Terus Bicara Pikiran Saya Terus Berjalan Hatiku Berdoa Supaya Ini Menjiri Berkat Tidak 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 Memuliakan Nama Tuhan Itu Yang Dido Trust Sudara Sudara Engkau Cari Seorang Istri Engkau Ketakutan Lalu Meningkah Salah Maka Engkau Periksa 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 Riwayanya Cukuplah Engkau Periksa Dulu Dia Suka Naik Kelapa Tidak Puji Tuhan Suka Minum Minum Engk Engk Suka Berkelahi Tidak Suka Pergi Berdansa Pegang Laki Laki Lain Tidak Wah Engkau Periksa Eh Pernah Sakit Apa Suka Batu Batu Kayak Batu Engkau Puji Tuhan Engkau Dia Ada Sakit Apa Ternyata Sejarahnya Itu Sehat Sekali Saya Mau Tanya Engkau Nikah Sama Hari Tepan Dia Atau Nikah Sama Hari Dulu Dia Jawab Engkau Nikah Sama Hari Depan Dia Kenapa Periksa Hari Dulu Dia Tidak Salah Nikah Sama Future Inspeksinya Sama Past Salah Yang Pas Sudah Pas Dulu Tidak Tempat Nightclub Tidak Berarti Mulai Hari Ini Tidak Kena Club Dulu Sehat Tidak Berarti Bulan Depan Dapet Kanker Kenapa Menikah Dengan Hari Depannya Tapi Engkau Periksa Hari Dulunya Ini Kan Tidak Logika Nah Sudah Karena Engkau Percaya Kalau Dia Ada Hari Dulu Yang Baik Diperkirakan Akan Menyambung Terus Baik Itu Iman Atau Pengetahuan Jawab Iman Atau Pengetahuan Iman Atau Pengetahuan Itu Semakin Keyakinan Kan Kalau She Has A Good Past She Will Continue The Good Quality Past Toward The Future And I Believe It Is Possible Itu Iman That You Trust Dengan Menyeliri Puji Tuhan Dia Tidak Sakit Kusta Puji Tuhan Dia Tidak Kanker Puji Tuhan Dia Tidak Sakit Nah Dengan Begini Saya Pikir Kira Kira Dia Terus 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 Baik Engkau Sekarang Sedang Memakai Satu Prinsip Trust Trust To Some Law Which Is Not Proven Tidak Bisa Dibuktikan Jadi Trust Itu Harus Ada Tidak Ada Orang Tidak Pake Trust Bisa Hidup Di Dunia Nah Itu Sebagian Dari Iman Sekarang Aku Trust I Trust In You God Because I Know Everything About You No It Is Impossible Aku Aku Tak Mungkin Mengetahui Segala Sesuatu Dari Tuhan Tapi Aku Trust Aku Percaya Dan Menyerahkan Seluruh Kepada Dia Karena Dia Patut Dipercayai Karena Dia Adalah Allah Yang Tidak Bersalah Aku Tidak Mengetahui Segala Sesuatu Tentang Allah Tapi Aku Mengetahui Segala Sesuatu Allah Tidak Pernah Berbuat Salah Itu Yang Penting Aku Tidak Tau Sekarang Kapal Berada Di Satu Danau Yang Berapa Dalam Airnya Tapi Aku Tau Kapal Ini Tidak Bocor Dada Air Masuk Ke Dalam Kapal Itu Yang Penting I Cannot Fathom I Cannot Search The Depth Of God So Mysterious So Profound Mystery Saya Nggak Ngerti Saya Nggak Mungkin Fathom Saya Mengerti Mengukur Karena Terlalu Dalam Tapi Saya Mengetahui Kapalku Berada Di Atas Air Dan Ini Kekuatan Dan Tidak Lubangnya Membuktikan Dan Menjamin Air Tidak Masuk Saya Tidak 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 God I Don't Know How Deep Is Your Mind How Mysterious Is Your Will How Profound Is Your Thinking But I Know You Take Care Of Me I Know Your Truth Revealed To Me Are Based On Your Truthfulness Your Trustworthiness Your Sincerity And Your Truth Itu Namanya Trust Iman Iman Mengandung Faktor Pertama Kepercayaan Yang Menyerah Nah Kalau Hal Ini Kurang Iman Kurang Tetapi Ini Membabi Butakah Tidak Karena Aku Mengenal Siapa Dia I Know Whom I Believe Maka Disini Kita Mengkaitkan Poin Pertama Dengan Poin Kedua Poin Kedua Adal Understanding To Trust Him And To Understand Him Ini Tidak Bisa Dipisahkan Aku Percaya Kepada Allah Dan Aku Mengerti Siapa Yang Kupercaya Semua Satu Dua Tiga Aku Percaya Kepada Allah Dan Aku Mengerti Siapa Yang Kupercaya The More You Know Him The More You Know You Are Trusting Him Not In Way The More You Trust In Him The More You Are Able To Understand Him Ini Menjadi Satu Kaitan Iman Itu Bertumbuh Kemarin Entah Siapa Yang Berkata Dari Iman Mengetahui Iman Mengetahui Lebih Banyak Lebih Beriman Beriman Mengetahui Lebih Banyak Lebih Beriman Namanya From Face To Face Kalau Baca Buku Saya From Face To Face Itu Kumpulan Empat Kodbah Dengan Satu Ayat Saja Dari Iman Kodbah Iman Face Understand Understand Demikian Lingkaran Itu Seperti Pohon Ada Lingkaran Tahunan Terus Tambah Iman Bertumbuh Pengetahuan Tambah Pengetahuan Tambah Iman Bertumbuh Iman Bertumbuh Pengetahuan Tambah Lagi Unceasing Growth In The Unreachable Richness Of The Mystery Of The Truth Of Jesus Christ Iman Bertumbuh Bertahuan Sudara Sudara Waktu Umar 17 Saya Beriman Sekarang Saya Beriman Dan Tahun Depan Saya Merayakan 50 Tahun Berkodbah Orang Yang Pernah Mendengarkan Kodbah Saya 50 Tahun Yang Lalu Sekarang Menjadi Satu Tosen Profesor Di Singapore Bible College Saya Undang Dia Dateng Kalau Mungkin Suruh Dia Saksi Dia 50 Tahun Lalu Pernah Dengar Kodbah Saya Pertama Kali Setelah 50 Tahun Suruh Dia Kasih Tahu Waktu Dia Dengar Kodbah Lagi Apakah Saya Kodbah Sama 50 Tahun Yang Lalu Tidak 50 Tahun Yang Lalu Saya Hanya Umur 16 Tengah 17 Saya Menyerahkan Diri Mulai Kodbah Tiga Bulan Setelah Menyerahkan Diri Lalu Kodbah Sederhana Sekali Tapi Iman Pengetahuan Iman Pertahun Terus Tambah Kodbahnya Juga Habis Yang Dengar Juga Bosen Betul Kan Sudara Dengar Saya Bosen Bosen Kan Yang Ngantuk Hidup Bakannya Besar Sudara Kenapa Pengetahuan Itu Tambah 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 Saya Tidak Keburu Pakai Banyak Buku Yang Saya Baca Untuk Menjadi Bahan Karena Perkembangan Dari Iman Dan Pengetahuan Di Dalam Pertumbuhan Diri Sendiri Cukup Bahan Untuk Saya Berkolbah Kepada Anda Dan Banyak Yang Saya Menemukan Iman Kepercayaan Tidak Firman Tuhan Menjadi Pengetahuan Pengetahuan Yang Tidak Ada Buku Teologi Oleh Teolog Di Barat God Is So Rich Sehingga Faith Trust Understand Terus Sudara Sudara Jangan Lupa Di Understand Itu Ada Satu Dalil You Must Stand Under If You Do Not Want To Stand Under You Will Kenapa Must Stand Under God Is The Revealer Allah Itu Yang Memberikan Wahyu Keberkita Itu Bahasa Jerman Namanya Oven Barong Oven Barong Membuka Rahasia Membikin Kita Mengetahui Apa Yang Berada Di Alam Allah Yang Membongkar Allah Yang Membuka Rahasia Sehingga Kita Melihat Maka Sudara Tuhan Tidak Akan Membuka Rahasia Kepada Orang Yang Mau Meninggikan Diri Lebih Dari Tuhan Allah Never God Is Not Going To Reveal His Secret To Those Who Try To Stand Above Him Disini Saya mendapatkan Salah Dalil Alam Mempunyai Semacam Sifat Yang Ajaib Sekali Yaitu Mendadal Dia Diam Tidak Bicara Yang Saya Tadi Sebut Dijam Tanya Jawab The Silence Movement Of God Kapan Kala Diam When God Is Judged Waktu Manusia Menghakimi Tuhan Dia Pasti Ini Sifatnya Dia Aku Karena Sudah Pergil Lama Kawan Baik Sama Tuhan Maka Sedikit Mengetahui Sifat Dia Yang Ajaib Ini Kapan Saja Ada Orang Berani Menghakimi Tuhan Mengkritik Dia Pasti Tuhan Bungkam Dan Dia Tidak Mungkin Mengerti Lagi Isi Dan Rohani Tuhan Sudah 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 Saya Bukan Mau Memperbudak Siapa Siapa Tapi Saya Jujur Kasih Tahu Semua Hamba Tuhan Dikerakkan Ini Kalau Masih Mau Buka Hati Mau Mendengar Saya Mau Korisi Dia Masih Mau Terima Pasti Dia Maju Terus Di Tiongkok Ada Berapa Kota Ada Satu Kota Namanya Syaman Di Dalamnya Ada Dua Pendeta Yang Kotbah Paling Baik Dikagumi Oleh Selur Kota Kedua Duanya Siang Malam Dengar Kotbah Saya Dari Kaset Saya Tidak Pernah Kenal Orang Bilang Ini Dua Pendeta Di Kota Ini Sangat Dikagumi Dan Mereka Terus Memperhatikan Kaset Dengar Kotbah Ratusan Kaset Yang Terus Dicari Dia Mereka Belajar Itulah Muridku Yang Masuk STTRI Atau Reform Institute Tentu Murid Saya Murid Saya Ada Di Kasakstan Ada Di Alberta Di Kanada Ada Australia Di Kanada Seorang Turis Roma Kitab Roma Tafsiran Pasti Bentong Bukan Jadi Buku Buku Lain Episus Dan Semua Semua Ini Akan Menjadi Warisan Harta Benda Rohani Yang Paling Berharga Bagi Sejarah Keraja Tionghoa Selama Ratusan Tahun Itu Murid Saya They Want to Know They Want to Learn They Want to Open And to Understand Tetapi Ada Orang Baru Selesai Kritik Ini Kritik Baru Tahu Sedikit Sudah Seperti Hebat Sekali Saya Tidak Membutuhkan Dihormati Tapi Saya Tahu Dia Tidak Akan Maju Lagi Karena Dia Belum Berusaha Menerima Sesuatu Sudah Mulai Pakai Senjata Lawan Ini Lawan Itu Sudah Saya Tidak Begitu Dari Kecil Saya Dengar Kotba Dengar Taat Sudah Tau Kapan Saya Mulai Dengar Kotba Kebangunan Rohani Umur Delapan Kalau Delapan Belas Hari Kebangunan Rohani Panjang Di Tiongkok Waktu Masih Umur Pekerjaan Sekolah Terlalu Berat Saya Tidak Bisa Sakit Saya Terus Datang Sampai Malam Datang Sampai Ngantung Bawa Air Duduk Di Situ Waktu Ngantung Gini Gosong Waktu Saya Umur Delapan Begini Andrew Setiap Kali Datang Ke Indonesia Ikut Kebaktian Meskipun Dia punya Kotba Saya Sudah Bisa Hafal Saya Dengar Lagi Terus Terus Semua Pengkotba Saya Berusaha Belajar Belajar Dengar Bagaimana Rahasia Tuhan Memakai Mereka Sudah Sudah Always In the Process Of Learning That Is Humility Rendah Hati Bukan Nge Isma Nge Nge Itu Bukan Rendah Hati Itu Nge Isma Sudah Sudah Rendah Hati Bukan Tulang Budak Iya Iya Rendah Hati Bukan Pura Pura Rendah Hati Unceasing Church Before The Truth Unending Study After The Truth Orang Tidak Henti Henti Terus Mau cari Kebenaran Mempelajari Firman Itulah Orang Rendah Hati Meskipun Sikapnya Kelihatan Sombong Tapi Begitu Ada Pengertian Yang baru Dia Langsung Tunduk Langsung Menghisap Dia Seperti Spon Yang Kelihatan Ringan Kemana Saja Air Diterima Pelan Pelan Menjadi Satu Kilo Dua Kilo Karena Spon Itu Bisa Menghisap Air Ada Semacam Orang Yang kelihatan Hebat Seperti Besi Besi Itu Begitu Masuk Kedam Lautan Pasifik 3000 Tahun Keluar Lagi Menjadi Lebih Ringan Karena Sebagian Menjadi Karat Dia Tidak Pernah Menerima Apapun Dari Lingkungannya Belajar Belajar Menerima Terus Bikin Engkau Maju Saya Berani Katakan Pelayanan Saya Setelah 49 Tahun Setengah Sedang Masih Di dalam Proses Maju Masih Maju Baru Minggu Yang lalu Gerakan Reform 6000 Lebih Orang Yang ikut Kebaktian Di 45 Cabang Pertumbuhan Pertumbuhan Paling Besar Ada Kebaktian Kebaktian Saya Pimpin Karena Saya Sedang Maju I'm Still In Growing Process Karena I'm Not Stopping To Correcting Myself Saya Terus Introspek Koreksi Minta Tuhan Ampuni Kesalahan Saya Bikin Lebih Baik Kotbah Saya Terus Menambah Pikiran Saya Terus Tidak Habis Sudara 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 Masih Muda Stop Kritik Banyak Belajar Stop Sombong Banyak Rendah Hati Stop Menghina Orang Lain Banyak Menerima Belajar Dari Musuh Itu Paling Pinter Musuh Kalau Engkau Benci Sama Dia Engkau Akan Menghindarkan Diri Dari Mendapat Segala Sesuatu Kebaikan Dari Dia Tapi Engkau Bisa Menerima Semua Kebaikan Dari Semua Orang Termasuk Engkau Benci Engkau Akan Membangun Diri Dengan Segala Bahan Yang Berbeda Dari Segala Sudut Tapi Kalau Engkau Tahu Ini Tidak Beres Itu Ini Apa Itu Apa Ada Apa Dia Engkau Akan Tidak Pernah Maju Sudara Stand Under And You Will Understand Rela Ditegur Dan Bukan Marah Dulu Orang Yang Dikoreksi Belum Mengerti Koreksian Sudah Rasa Dimarahin Langsung Benci Orang Itu Tidak Ada Harapan Saya Melihat Murid Terlalu Banyak Paling Sedikit Saya Sudah Pernah Mendidik Pendeta Lebih Dari 1.800 Orang Saya Terlalu Senior Sejak Umur 24 Mendidik Sekolah Teologi Murid Dan Banyak Orang Baru Lulus Dua Tahun Sudah Anggap Diri Hebat Sekali Saya Lihat Kok Cuma Tahu Sedikit Sombong Saya Pengalaman Jauh Lebih Banyak Dari Banyak Pendeta Sudah Tahun Seperti Ini 67 Umurnya Jalan 67 Saya Masih Satu Tahun Berkotbah Kira Kira 500 Kali Terbang 300 Kali Kepada Setiap Minggu Kira 6000 Orang Masih Menumpung Pengalaman Terus Menerus Saya Masih Mau Belajar Anak Muda Yang Baru Belajar Sedikit Sudah Anggar Hebat Saya S1 S2 S2 Kamu S2 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 I'm going to learn Some more Some more Some more The more and more I learn under him I get some more Understanding of the truth No one Supposed to chase me out Because I Have Unfinished Program Studying from my Master Sudah Sudah Mengapakah pelatuh belajar berat-at 8 tahun harus pergi Karena gurunya mati Mengapakah setelah skong fucu mati Muridnya tidak mau pergi Sudah mati, tidak mati, masih tidak mau pergi Mereka tetap kumpul di kuburannya 1 tahun Terus memikirkan Ada apa sih yang pernah diajarkan yang kita belum tahu Coba ingat, saya ingat mari kita catat Catat semua kalimat yang pernah dikatakan oleh dia Jangan sampai lolos satu kata Karena kita muridnya Sekarang semangat studi seperti itu sudah tidak ada Asal cepat-cepat ambil mata kuliah yang paling gampang Kumpulkan SKS, bye-bye pergi Belum jadi apa-apa sudah pergi Karena yang dikemau ini adalah cari duit bukan cari pengetahuan Who are studying the truth Or you are studying for something as a means to get more money Are you seeking your learning as a means for more money Or you're seeking the learning for knowing the truth Beda sekali Anak saya belajar filsafat Belajar matematika Belajar fisika Saya bilang, you tahu tidak Ini tiga-tiga Nanti keluar dan tidak ada cari makan Ini tiga-tiga dan tidak bisa dapat duit Belajar lagi satu dia Sedikit computer science Tapi saya tahu dia mau cari kebenaran Waktu ditanya, kenapa engkau mau jadi hamba Tuhan Kenapa tidak masuk sekolah teori, masuk fisika Dia menjawab satu kalimat, saya kaget Karena saya mau mengetahui kesulitan Daripada segala pengetahuan yang paling sulit Yang dicipta oleh Tuhan Baru saya akhirnya menyerahkan diri Masuk teologi Saya tahu dia mencari kebenaran The motivation is good Sudara-sudara Apa itu iman? Iman itu trust Trust berarti lari dari kewajiban Tidak Trust tambah dengan You want to know the secret And the mystery of the truth inside Maka trust tambah kedua understanding Nah poin kedua ini Understanding adalah ciri khas reform Di dalam semua gereja yang lain Di dalam semua denominasi Selalu menyanyinya Trust and obey Ya tak? Trust and obey That is analysis Of the fact of faith Elements of faith The content of faith Trust, obey Trust, obey Saya mengatakan No Trust, understand And obey Semua Trust, understand And obey Itulah bedanya Kenapa orang di dalam gereja reform Kalau ditanya tentang doktrin Mereka menjelaskan dengan teliti Karena mereka dipelajari Mereka diajarkan Mereka diberikan analisa Proxif Straits Pengertian Seminar Supaya mereka dijadikan lebih pinter Saya berjanji Barang siapa yang ikut kebaktian saya Pasti makin pinter Sudara-sudara Tidak mungkin Orang datang kepada Tuhan Makin bodoh Tidak mungkin Orang mendengar firman yang benar Makin bodoh Tapi saya berkata kepada kamu Engkau Kalau tidak mau mempelajari firman Tuhan Terus ikut kebaktian yang tidak bertanggung Pasti makin lama Makin jauh dari kebenaran Saya pernah mengatakan satu kalimat Kira-kira 17 tahun yang lalu Kepada satu kelompok orang kaya Iu Nyonya-nyonya cukong Nyonya-nyonya orang kaya Kalau suka ikut kebaktian sini sana Dan tidak membedakan kotbanya apa Dokterinya apa Saya jamin Makin ribut Makin banyak ikut kebaktian Makin kacau Tiga bulan kemudian Seorang bilang Betul juga ya Gue kesini dengar kotbanya Kesitu dengar kotbanya Pikirkan akan maju rohani Akhirnya ada karu-karuan Lain semua Sekarang aku jadi bingung Saya cuma ngatakan Aku sudah kasih tau sama kamu Kamu tidak menghargai Aku sudah kasih tau sama kamu I told you already You akan makin kacau Makin kacau Kenapa? Karena begitu banyak orang berani Naik ke mimbar Berkotba Tanpa bertanggung jawab Sendiri tidak belajar Atau mengajar Sendiri tidak mengerti Memberi pengertian Itu keberanian terlalu besar Maka faith Iman Trust Iman Understand Sudara-sudara Once evangelize Sudah And the rest of whole life Thought Engkau hanya perlu Satu kali diinjili dan bertobat Sisa hidupmu Setelah bertobat Sampai mati Dididik Diajar Diberi pengertian Terus Menerus Tidak habis Unceasing Study Unceasing Learning Process The rest of your life Until the end Or When you meet Jesus Christ Return Understand Understand Pengetahuan ini penting Luar biasa Dan ketiga Baru obey You trust You trust him And you Do not just trust To get rid From your responsibility You should chase After the knowledge To know To understand him So to understand Now I obey Dengan demikian You punya obedience Bukan membabi buta Dengan demikian You punya taat Bukan dipengaruhi sembarang You know I know whom I believe I know what I'm doing Sudara-sudara Kalau sekarang orang Mau merayu saya Suruh saya tinggalkan Gerakan reform Mimpi You mau bunuh saya Silahkan Saya akan terus jalankan Kehadapan Tuhan I know What I am doing Why I do Why I obey Because I understand This is the will of God Sudara-sudara Iman Pengetahuan Relasinya Seperti apa Augustinus berkata Iman melihat Lalu Ratsio mengatakan Tolong dong Kasih tau saya Apa yang kau lihat Lu mau tahu apa Yang kau lihat itu apa Iman lu lihatnya jauh Iman seperti kekar Yang bisa melihat jauh Sesudah itu Ngomong Hei Tak kasih tau ya Aku lihat ada dua gunung Disitu ada jembatan Satu Terus pengetahuan bilang Oke 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 Bagus Aku catat-catat Itu namanya Faith and understanding Faith and reason What have been seen In the Before By the faith To be Talk To The reason And reason Understand What have been seen Foretold By the faith Iman melihat Lalu memberitahu Apa yang dilihat Kepada pengetahuan Pengetahuan mencatat Apa yang diberitahu Oleh iman yang melihat Lalu pengelihatan Dan pengetahuan menjadi satu I know Whom I believe I know The fathom And the Unreasonable Richness Of Jesus Christ I know The mystery Of the truth Of God I know What have been revealed I know The plan Of God Seluruh rencana Allah Di kegagalan Semua diketahui Ratio sama iman Itu sudah bersatu Lalu mengatakan Tuhan What should I do Sudara-sudara Alkitab Berapa kali Kalimat mengatakan Apa yang harus Kulakukan Selalu disambung Dengan Supaya Diselamatkan What should I do In order To be saved What should I do In order To inherit The eternal life Hanya satu orang Yang mengatakan What should I do Lord Stop Tidak ada kalimat Lainnya Siapa itu Paulus Paulus waktu Diselamatkan Dia menanya What should I do Lord Tidak ada kalimat Lain Tidak ada Embel-embel Tidak ada syarat I want to obey Berarti sekarang Saya sudah bersiap Saya baru tahu Saya yang harus Bina saat Sekarang diselamatkan Saya menganiaya engkau Engkau masih Mengampuni saya Dan engkau sekarang Menyelamatkan aku Yang tidak layak Sekarang aku Bukan milikku Aku milikmu Kasih tahu aku Apa yang harus Aku berbuat Tuhan berkata Aku mengirim engkau Menjirrasul Orang kafir Penghidupannya Bangsa yang belum Mengenal Tuhan Aku mengutus Engkau Menjirham aku Maukah engkau Pergi Tidak ada Jawaban Tidak ada Penolakan Yes Here I am You Have the Mastership Above me You are My Lord No one else I do it Paulus waktu tua Mengatakan Aku sampai hari ini Tidak Menanggalkan Tidak Membanta Tidak Memungkir Penglihatan Yang diberikan Kabarku Sejak aku muda Dia terus Berjalan Dia merencahan Allah Sudah-sudah sekalian Sekarang saya berani Mengatakan Karena sudah hampir 50 tahun Selama hampir 50 tahun Tidak pernah Satu detik Saya memikirkan Berdagang Tidak Tidak pernah Satu hari Saya pikir Lari dari panggilan Tidak Selama hampir 50 tahun Tidak pernah Satu hari Saya menyesel Saya menyerahkan diri Menyerahkan Tuhan Karena apa The vision The calling Is so clear And my obedience Is so absolute Menyerahkan Secara mutlak Kepada Tuhan Bolehkah Saya menjadi pelukis Bisa Bolehkah Saya menjadi Konduktor Bisa Bolehkah Saya menjadi Komponis Bisa Bolehkah Saya menjadi Aktor Bisa Kalau saya muda Banyak bintang film Yang kayak bintang Pelem Saya waktu itu Kalau menjadi Aktor Bisa Jadi bintang film Bisa Bolehkah Saya menjadi Orator Bisa Boleh saya menjadi Statement Bisa Tapi saya berkata Sudara Tak pernah Satu hari Saya menyesel Saya menjadi Rahmat Tuhan Tak pernah Satu detik Saya menyesel Kenapa Saya menyerahkan diri Saya terus Menyesel Kenapa Tidak kerja Lebih banyak Kenapa Tidak Lebih banyak Hari Minggu Yang baru Lalu Habis Koba Saya langsung Hampir Pinsan Begitu Pusing Kenapa Rasa Tidak ada Napas Tidak bisa Nyanyi Tidak pernah Dimimbar Saya Ngomong Kalimat Itu Saya Sangat Pusing Lalu Ada Orang Naik Atas Mereka Takut Saya Jatuh Menjadi Gegara Otak Lalu Saya Pelan Duduk Di bawah Langsung Dibawa Ke Rumah Sakit Sesudah Rumah Sakit Periksa Darah Lonsen Ini Perisah Ini Perisah Itu Ada Satu kalimat Saya pegang Nanti Enzim Jantung Kalau Ternyata Baik Saya Mau pergi Singapura Saya Mau Kompan Di Singapura Dokter Bilang Saya Tidak Apa-apa Semua Orang Pasien Bilang Tidak Apa-apa Tapi Dokter Tahu Ada Apa-apa Engkau Mungkin Tidak Bisa Pergi Saya Biar Saya Pergi Tunggu Dulu Pak Tong Tunggu Enzim Periksa Kalau Baik Tetapi Kapal Terbang Berangkat Jam 12 20 Sudah Orang Check-in Untuk Saya Dan Sekarang Sudah Jam 12 Kurang 25 Enzim Keluar Ternyata Tidak Apa-apa Engkau Masih Mau Pergi Pergi Kenapa Pergi Seorang Majelis Mengatakan Jangan Pergilah Ada Orang Sudah Terbang Ke Singapura Biar Dia Ada Kesempatan Engkau Jangan Pergi Saya Menjawab Saya Kalau Tidak Apa-apa Dan Saya Tidak Pergi Mereka Yang Tunggu Saya Berapa Banyak Orang Kau Bisa Bertanggung Jawab Kalau Saya Tidak Pergi Terus Saya Guilty Feeling Besok Tidak Dipakai Lagi Tuhan Bagaimana Kamu Saya Tukang Menakut Nakuti Orang Dia Dengar Jadi Takut Pergi Pergi Saya Tidak Pikir Kalau Saya Dari dulu Pikir Diri Saya Sendiri Enak Saya Kasih Tahu Murid Murid Saya Umur 58 62 Sudah Banyak Yang Pension Ini Gurunya Sudah Umur 60 Hampir 67 Masih Kot Bahasa Tahun 500 Kali Mau Apa I'm Not Thinking For Myself Begitu Banyak Orang Perlu Firman Begitu Banyak Tempat Perlu Kotbah Dan Mereka Perlu Kehadiran Saya Bukan Karena Saya Hidup Untuk Saya Hidup Untuk Tuhan Untuk Mereka For They Need For Them Shake I Dedicate My Life Obey Waktu Obey Harus Dikaitkan Dengan Trust Obey Dikaitkan Understand Ini Sulit Sekali Tapi Malam Ini Saya Kami Sudara Betul Betul Mengerti Kaitan Tiga Hal Ini Siapa Yang Berkata Tuhan Saya Berterima Kasih Aku Sudah Menerima Firman Aku Sudah Menengarkan Kotbamu Dan Sekarang Aku Datang Keparamu Menyerahkan Diri Untuk Menjadi Hambamu Menjadi Pengikutmu Menjadi Muridmu Yang Setia Siapa Berkata Disini Saya Saya Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Ada Orang Demikian Dengan Hormat Acung Gentangan Sudara Siapa Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Siapa Berkata Kalau Tuhan Menyatakan Jelas Kehendaknya Saya Menjadi Full Time Mengikut Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Angkat Tangan Sudara Siapa Angkat Tangan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Siapa Berkata Tuhan Panggillah Saya Tuhan Pakailah Saya Saat Ini Saya Menyerahkan Diri Untuk Kerajaan Untuk Taat Keparamu Masih Ada Orang Berkata Saya Mau Taat Keparamu Dengan Iman Seperti Ini Doakan Saya Silahkan Dengan Hormat Acukan Tangan Sudara Siapa Lagi Ada Lagi Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Siapa Lagi Yang Tadi Belum Angkat Tangan Engkau Berkata Saya Saya Relah Sekarang Demi Nama Yesus Krisus Raja Di Atas Segala Raja Tuhan Di Atas Kali Yang Di Tuhan Engkau Taat Keparamu Silahkan Dengan Hormat Angkat Tangan Sudara Siapa Lagi Adakah Lagi Angkat Tangan Angkat Tangan Angkat Tangan Angkat Angkat Tangan Puji Tuhan Ada Lagi Siapa Lagi Sekarang Saya Minta Semua Yang Angkat Tangan Berdiri Dan Kida Maju Di Depan Kumpul Di Harapan Tuhan Berdoa Bersama Semua Yang Sudah Angkat Tangan Sekarang Berdiri Di Sudara Sudara Yang Sudah Menyerahkan Diri Engkau Malam Ini Berlutut Di Harapan Tuhan Minta Tuhan Memberikan Kekuatan Keparamu Untuk Membuang Segala Rintangan Dan Segala Keraguan Di Hatimu Yang Menghambat Engkau Menyerahkan Diri Dan Engkau Berjanji Keparamu Tuhan Bagaimanapun Engkau Mengingat Hari Ini Tanggal Ini Bulan Ini Dengan Panggilan Diri Tuhan Ini Engkau Telah Menyerahkan Diri Menjadi Hamanya Tuhan Memimpin Engkau Pada Hari Depan Untuk Menjadi Seorang Kristen Yang Mengalahkan Dosa Mengalahkan Dunia Mengalahkan Segala Penggodaan Segala Pencobaan Dari Iblis Dan Boleh Menang Di Dalam Ujian Ujian Dijinkan Oleh Tuhan Dan Kesulitan Kesulitan Yang Ditimpa Untuk Melatih Sudara Engkau Menjadi Orang Berjuang Engkau Bukan Mencari Keenakan Engkau Bukan Mencari Kesuksesan Kelancaran Kemangmuran Mencari Kehendak Tuhan Terjadi Di Dalam Hidup Kerajaan Tuhan Diperlebarkan Melalui Pelayanan Dan Nama Tuhan Dikuduskan Di Dalam Seluruh Hidup Iman Dan Pelayanan Engkau Di Dunia Amin Tuhan Memberkati Engkau Dan Sudara Tulis Sudara Keputusan Serahkan Kembali Kepada Panitia Dan Tulis Di Dalam Kitab Suci Halaman Pertama Untuk Mengingatkan Dirimu Sendiri Hari Ini NREC NREWC 2006 Desember Engkau Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Tuhan Yang Memimpin Saya Selama Hampir Setengah Abad Akan Memimpin Engkau Juga Biar Malam Ini Kami Dihantar Oleh Roh Tuhan Masuk Kedalam Ketenangan Istirahat Dan Renungan Yang Bernilai Abadi Di Dham Hidup Kami Masing Biar Malam Ini Semua Yang Menyerahkan Diri Mendapatkan Suatu Suara Yang Menstabilkan Jiwa Kami Tuhan Yang Setiawan Telah Memanggil Dan Dia Tidak Akan Menyesal Panggilan Dan Anugerah Biar Malam Ini Kami Penuh Dengan Cinta Kasih Untuk Untuk Memberi Belas Kasian Kepam Mereka Yang Berada Di Kebinasaan Kami Dipenuhi Dengan Cinta Kasih Untuk Memikirkan Tendang Nasib Orang Lain Yang Akan Binasa Kan Diberikan Penuh Cinta Kasih Untuk Mempunyai Kekuatan Menolong Dan Keberanian Memberitakan Injil Sehingga Banyak Jiwa Boleh Kembali Kepertuhan Mulai Sekarang Sampai Selama Malam Amin Glória Venecia Sistema selamat menikmati 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 selamat menikmati